Salam sedulur semua, salam deso, rahayu, rahayu, rahayu Indonesia Pernah denger gak nih tradisi grebek di Yogyakarta? Pasti pernah denger ya? Grebek identik dengan suatu keberadaan gunungan yang dijadikan sebagai simbol kemakmuran dari suatu kerajaan Ini adalah film dokumenter grebek poso atau sawal pada tahun 1929 yang dilaksanakan di Yogyakarta H.D. Ningrat Tradisi grebek adalah salah satu upacara kerajaan yang melibatkan seluruh penghuni keraton atau kerajaan aparat kerajaan dan seluruh lapisan masyarakat Bahkan para pembesar kolonial Belanda juga ikut terlibat Grebek puasa atau sawal prosesi di dalam keraton oleh sultan Para abdi dalam wanita membawa singgah sana sultan di bawah naungan payung emas Ini adalah abdi dalam wanita yang sedang berjalan membawa singgah sana sultan Hamengkubwono ke-8 dan payung emas diiringi oleh abdi dalam lainnya Sultan Hamengkubwono ke-8 melaksanakan doa untuk keselamatan kelancaran dari sebuah proses upacara grebek sawal atau poso Kemudian sultan Hamengkubwono ke-8 keluar dari masjid agung Jogja yang dikawaman diikuti oleh punggawa-punggawa atau jajaran sultanan Ngayyuk Yogyakarta termasuk para abdi dalam Ngayyuk Yogyakarta Hadinikrat yang mulia sultan Hamengkubwono ke-8 bertemu dengan gubernur dari Belanda yaitu Van Gressler Besyur dengan kawalan para prajurit-prajurit keraton dengan pakaian khusus atau kebesaran para prajurit grebek poso merupakan pawet besar dalam kasultanan para prajurit memakai kostum kebesarannya ini adalah para prajurit keraton yang gagah berani yang akan mengiringi gunungan yang ada 6 gunungan prajurit ini bernama prajurit Wirobrojo prajurit Bugis dan prajurit Surokoro mereka para prajurit akan keluar dari Sasanohinggil dengan pakaian kebesarannya seragam kebesarannya untuk mengarak gunungan grebek poso dan beberapa prajurit ada yang membawa bendera sebagai panji dan ada beberapa prajurit yang membawa alat musik untuk mengiringi grebek gunungan sawat Sultan Hamengkubwono ke-8 akan membagikan beberapa gunungan yang berisi jaging dan bahan makanan kepada masyarakat gunungan keluar dari Tori Kamandungan sebagai titik awal kirap yang diawali dengan tembakan tembakan senapan gunungan dikawal oleh para prajurit keraton melintasi Sasanohinggil yang berada di alon-alon itu menuju tempat pagelaran yaitu di alon-alon utara untuk diletakkan di halaman masjid gede kauman tiba saatnya pembagian isi gunungan yang menjadi ujung perayaan upacara grebek kosong gunungan akan diperbukan oleh masyarakat gunungan tersebut ada 6 gunungan lanang gunungan watun gunungan kepak gunungan pahuhan gunungan darat gunungan kutuk atau bromo yang akan diperbutkan oleh masyarakat yang ikut upacara prosesi gelap kosong atau salam mereka sangat berantusiasi tidak hanya para pribumi tetapi keluarga kolonial Belanda juga meramaikan acara tersebut untuk menghibur para pejabat kolonial Belanda dan masyarakat mengayuk Yogyokarto Hadinegrat puncak acara grebek kosong atau sawal digelar pertunjukan wayang uang yang berjudul Raja Rahwono melawan Raja Donorojo dengan iringan musik gamelan tradisional wayang wang disebut juga dengan petopak masyarakat sangat antusias dalam melihat pertunjukan wayang wang ini sampai selesai sebagai hiburan rakyat pada saat itu tidak hanya masyarakat mengayuk Yogyokarto tetapi juga para abdi dalam pejabat kolonial Belanda semua ikut menyaksikan pertunjukan wayang wang hingga selesai inilah puncak dari acara prosesi upacara grebek kuasa atau sawat pada tahun 1929 yaitu pada masa pemerintahan Hamengkubu Wolo ke-8 salam sehat bermanfaat dan berkah terima kasih atas dukungannya lestari budaya salam rahayu 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 indonesia jangan lupa subscribe komen dan like matur nguan salam dalam desa